Intro Tim Pegasus Polres dan Polsek Sunggal berhasil ungkap kasus pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seorang pembantu rumah tangga di Kelurahan Sempakata, Medan Selayak. Pelaku yang bekerja sebagai honorer di kecamatan sebagai staff tantif berinisial R nekat menghilangkan nyawa seorang pembantu rumah tangga berinisial J dengan cara menikam leher korban sebanyak dua kali hingga tewas di tempat. Tim Pegasus Polsek Sunggal berhasil mengamankan tersangka di tempat persembunyiannya yang tidak jauh dari TKP. Saat diinterogasi, tersangka mengakui perbuatannya dan pada saat polisi melakukan pengembangan, tersangka mencoba melakukan perlawanan sehingga diberi tembakan peringatan. Namun demikian, tersangka tidak mengindahkan. Sehingga tersangka diberikan tindakan tegas dan terukur dengan melumpuhkan tersangka di bagian kaki kiri dan kanan selanjutnya tersangka dibawa ke rumah sakit Bayangkara. Kapolsek Sunggal, Kompol Yasir Ahmadi didampingi kanitraskrip Ibtu Pilips Purba menerangkan ke awak media bagaimana tersangka melakukan aksi pembunuhannya. Tersangka dibawa ke Mapolsek Sunggal beserta barang bukti pisau untuk menikam leher korban dan hasil curiannya berupa parfum dan jam tangan. Saat itu kita menerima laporan dari warga bahwa ada pembantu rumah tangganya yang meninggal dunia atau mengalami kekerasan di mana dia menemukan korban bersimbah darah di luang tamu kamar tersebut, rumah tersebut. Kemudian kita lakukan cek TKP, kita temukan bahwa korban sudah meninggal dunia. Setelah kita lakukan otopsi, ternyata hasil otopsi menyatakan bahwa korban meninggal akibat kehabisan darah yang tercurah dari dua bahagian tubuhnya yang dilakukan, ditikam dengan menggunakan alat ini. Jadi bukan ditembak, tapi ditusuk dengan menggunakan alat. Ada pun niat si tersangka, yaitu yang bernama Richard Truman Purba, seorang mahasiswa, salah satu universitas, adalah berawal dari di mana si tersangka ini mengetahui bahwa rumah tersebut mungkin akan kosong. Karena kebetulan rumah tersebut adalah rumah orang yang dikenali oleh si tersangka. Temannya, dia mendapatkan informasi sore harinya ketika bertemu dengan temannya di rumah tersebut, bahwa keluarganya akan menginap di hotel, salah satu hotel di Medan, sehingga ia berpikir bahwa rumah tersebut kosong. Malam harinya, ia ingin mengambil barang-barang milik korban. Namun, ketika itu, dia mendengar ada suara dari kamar garasi tempat korban meninggal dunia berada. Kini, pelaku dijerat dengan pasal 365 ayat 3 KHUAP dengan ancaman kurungan seumur hidup. Dari Medan, Sumatera Utara, Abdul Melira, Terberato TV, Salam Terberata. Terima kasih.